Intro Shalom, selamat berjumpa lagi dalam rimah Renungan Iman Malam Saat ini saya berada di depan gereja yang sudah sangat kita rendukan persekutuannya selama ini Sebelum kita renungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Bapak yang mengakasih kami hendak merenungkan firmanmu Terangi kami dengan rohmu yang kudus supaya kami semua diberkati Dalam Kristus kami berdoa, amin Keluarga Allah kita akan merenungkan firman Tuhan Dari surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26 Demikian firman Tuhan Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat Perbuatan daging telah nyata Yaitu Terhadap semuanya itu Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Tetapi buah roh ialah Kasih Sukacita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan Diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging dengan segala Hawa nafsu dan keinginannya Jikalau kita hidup oleh roh Baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh Dan janganlah kita gila hormat Jangan kita saling menantang Dan saling mendengki Demikian firman Tuhan Keluarga Allah Menurut tempat Atau habitat hidupnya Makhluk hidup itu dibagi menjadi tiga macam Yang pertama makhluk hidup yang hidup di darat Dia dihidupi oleh semua yang ada di darat Hidup menurut kebiasaan-kebiasaan di daratan Dan bertahan di dalam Atau di atas daratan itu Yang kedua Makhluk yang hidup di dalam air Jadi dia dihidupi oleh air Dan hidup menurut kebiasaan-kebiasaan di dalam air Tetapi di antara keduanya Ada satu lagi Jenis makhluk hidup yang bisa hidup di darat Dan bisa hidup di air Orang menyebutnya makhluk amphibi Seperti kata Buaya Kura-kura Dan yang lainnya Jadi dia hidup Seperti kebiasaan-kebiasaan Darat saat dia berada di darat Dan hidup menurut kebiasaan-kebiasaan di air Saat dia berada di dalamnya Jadi dia punya dua dunia Di darat bisa Di dalam air juga oke Keluarga Allah Ini adalah pintu Yang selalu kita lewati setiap hari minggu Mungkin banyak di antara kita Yang sudah sangat lama Tidak melewati pintu ini Tapi suatu saat Kita pasti akan Melewatinya kembali Kembali pada firman Tuhan Rasul Paulus dalam Galatia V Juga menawarkan Atau memberitahukan kepada kita Bahwa Orang-orang percaya Mempunyai Dua habitat kehidupan Yang pertama adalah Habitat hidup Dalam daging Dan yang kedua adalah Habitat hidup Dalam Atau menurut roh Menurut Rasul Paulus Keduanya bertentangan Satu dengan yang lain Saling berlawanan Kita tidak bisa Hidup Di dalam keduanya Kita harus memilih Salah satu diantaranya Dan saran Rasul Paulus adalah Hiduplah oleh roh Dipimpin oleh roh Di dalam roh Jangan hidup Di dalam daging Orang yang hidup Di dalam daging Dicirikan dengan Hidup menurut Kebiasaan daging Yaitu hidup Dengan melakukan Perbuatan-perbuatan Atau tindakan-tindakan Yang merusak Nama baik diri Percabulan Percemaran Hawa nafsu Atau Hidup yang bisa Merusak hubungan kita Dengan Allah Penyembahan berhala Sihir Dan sebagainya Dan juga Hidup yang Bisa merusak Hubungan kita Dengan Sesama Atau orang lain Di sekitar kita Iri Dengki Benci Amarah Perpecahan Dan seterusnya Sedangkan orang yang hidup Di dalam roh Jirinya adalah Dia hidup Dipimpin oleh roh Hidup menurut Kebiasaan-kebiasaan roh Apa itu? Kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Juga Hal-hal lain Yang selalu membuat Hidup kita bermakna Bagi diri sendiri Bagi Tuhan Dan Bagi Sesama Nah Kita tidak bisa Memilih keduanya Tetapi yang namanya manusia Dia selalu ingin Menjadi Ampibi Manusia pada dasarnya adalah Makhluk darat Tetapi dia tidak puas dengan Hanya menjadi makhluk darat Maka manusia berusaha Juga menjadi makhluk air Dengan berbagai Macam daya Dia membuat Alat Untuk bisa Menyelam Bisa Bernapas di dalam air Bisa melihat Dan menikmati Semua yang ada Di dalamnya Dalam kehidupan Manusiawi Itu tidak masalah Tetapi dalam kehidupan Iman Paulus Tidak memberi pilihan Kecuali Hiduplah di dalam Roh Jangan di dalam daging Jangan pula di dalam Keduanya Kadang-kadang hidup Di dalam daging Kadang-kadang hidup Di dalam roh Memang sih Hidup di dalam Keduanya Pasti jauh lebih menarik Karena akan ada Banyak sensasi Yang kita peroleh Di sana Tetapi Rasul Paulus Dengan keras Mengingatkan Kalau kita memilih Daging Dan tidak memilih Roh Atau kita Memilih Dua-duanya Secara Bergantian Maka Kita tidak akan Berulih bagian Dalam Kerajaan Allah Jadi pilihannya Jelas Satu saja Hiduplah Di dalam roh Keluarga Allah Saya sangat Percaya Tidak ada Satupun Dari kita Yang benar-benar Hidup Di dalam Daging Setiap Waktu Setiap Saat Dan Setiap Kesempatan Tetapi Juga Saya tidak Yakin Bahwa Ada di antara Kita yang Benar-benar Hidup Di dalam Oleh Dan Dipimpin Oleh Roh Setiap Waktu Setiap Saat Roh Memang selalu Berusaha Memimpin Dan Menuntun Kita Tetapi Kadangkala Kita Mengeraskan Hati Daging Selalu Berusaha Untuk Menguasai Kita Tetapi Kita selalu Diingatkan Oleh Roh Jadi Persoalan Kita Bukanlah Bahwa Kita Hidup Di dalam Daging 100% Persoalan Kita Adalah Kita Masih Sering Terguda Menjadi Ampibi Hidup Di dalam Daging Kadangkala Hidup Di dalam Roh Pada Kesempatan Yang Lain Keluarga Allah Yang Dikasih Oleh Kristus Saat Ini Kita Semua Berada Dalam Masa Raya Pentakusta Masa Raya Paskah Telah Berlalu Kita Diajak Untuk Bersama Sama Menghayati Apa Yang Diberitakan Oleh Rasul Paulus Ini Yaitu Supaya Kita Selalu Berusaha Hidup Di dalam Dan Oleh Pimpinan Roh Kudus Sedikit Demi Sedikit Meninggalkan Kebiasaan Kebiasaan Daging Sedikit Demi Sedikit Meninggalkan Kebiasaan Menjadi Ampibi Iman Ampibi Rohani Kita Berusaha Untuk Terus Menjadi Insan Beriman Yang Hidup Di Dalam Roh Yaitu Insan Beriman Yang Tidak Bisa Hidup Tanpa Mengasihi Tidak Bisa Hidup Tanpa Sukacita Tidak Bisa Hidup Tanpa Kemurahan Tanpa Kebaikan Dan Tanpa Pengendalian Diri Karena Orang Yang Hidup Di Dalam Roh Dihidupi Oleh Roh Orang Yang Hidup Di Dalam Daging Adalah Orang Yang Tidak Bisa Hidup Tanpa Percabulan Tanpa Kemabukan Tanpa Kecemaran Tanpa Iri Dengki Dan Perpecahan Sesungguhnya Sangat Lebih Mudah Hidup Menurut Roh Daripada Hidup Menurut Daging Karena Hidup Menurut Daging Akan Berhadapan Dengan Hukum Yang Dibuat Oleh Manusia Sendiri Tetapi Hidup Di Dalam Roh Tidak Ada Satu Hukum Pun Yang Akan Menentang Atau Melawan Kita Hari ini Saya Melihat Kursi-kursi Kosong Di Gereja Kursi-kursi Yang Biasanya Bapak Ibu Sudara Ada Di Sana Suatu Saat Kita Pasti Akan Berhadapan Kembali Saling Jumpa Satu Dengan Yang Lain Dan Kedapatan Bahwa Selama Kita Tidak Bertemu Karena Pandemi Ini Kita Semua Berusaha Semakin Hidup Menurut Roh Tidak Sebaliknya Selamat Memasuki Masa Raya Pentakosa Tuhan Memberkati Kita Semua Mari Kita Berdoa Bapak Yang Makasih Kami Datang Kepadamu Dengan Kerinduan Untuk Menjadi Manusia Yang Hidup Oleh Roh Hidup Di Dalam Roh Dipimpin Oleh Roh Yaitu Roh Kudus Roh Allah Yang Mengajarkan Kepada Kami Tentang Buah-buah Roh Ajarkan Kami Untuk Tidak Menjadi Ampibi Ampibi Iman Yang Kadang Kala Hidup Menurut Daging Setelah Itu Hidup Menurut Roh Dan Begitu Seterusnya Karena Kami Tahu Dia Tuhan Bahwa Itu Semua Tidak Mungkin Sebab Keduanya Bertentangan Ajarkan Kami Untuk Memilih Hidup Menurut Roh Seperti Apa Yang Engkau Ajarkan Kepada Kami Hari Ini Inilah Kami Tuhan Tuntun Kami Dengan